Pemirsa hampir separuh dari 496 napi di rutan Batu Raja, Sumatera Selatan tidak bisa menyalurkan hak suara mereka pada pemilu 17 April karena mereka tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Masalah yang sama juga dirasakan oleh 111 warga binaan di rumah tahanan kelas 2B Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Sebanyak 249 napi atau separuh dari penghuni di rutan kelas 2 Batu Raja tak bisa menyalurkan hak suaranya lantaran tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Masalah ini disayangkan oleh pihak rutan termasuk napi sebab sebelumnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipir serta KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah mendata langsung para napi di rutan Batu Raja. Kalau rekan-rekan tidak memilih itu sebetulnya sangat berharap namun karena mereka ada hambatan yang tidak lengkap administrasi terpaksa mereka tidak memilih padahal ingin memilih. Iya sangat ingin memilih apabila memang ada kesempatan untuk memilih. Warga binaan rutan kelas 2B Pangkalan Brandan, Kabupaten Angkat Sumatera Utara ini juga tidak dapat merasakan maraknya pesta demokrasi tahun 2019 ini. Dari 428 warga binaan yang berada di rutan, 111 orang warga binaan yang memiliki KTP elektronik juga tidak dapat memilih. Penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan mengakui tidak semua warga binaan dapat memilih. Hal ini dikarenakan peraturan penggunaan KTP elektronik harus memilih di dekat domisilinya. Tim Liputan Kontributor Ainews melaporkan.